Salah satu korban selamat kecelakaan bus parwisata yang membawa rombongan warga RT5 RW2 ke Dong Songo, Manyaran, Kota Semarang, Bambang Suparman menceritakan kejadian kecelakaan yang merenggut tujuh korban jiwa. Bambang yang duduk di kursi bus nomor tiga mengungkapkan, bus yang ditupangi bersama istri dan tetangganya mengalami remblong. Bus meluncur dalam kecepatan tinggi dan menabrak membatas jalan, kemudian terjun ke jurang sedalam 30 meter. Saat remblong, para penumpang panik dan perteriak-teriak ketakutan hingga kecelakaan maut pun terjadi. Bambang bersyukur ia bersama istri lolos dari maut, namun istrinya saat ini masih dirawat di rumah sakit. Waktu itu kan posisi bus dalam keadaan turun. Turun, depannya itu ada bus. Dia itu bukannya di belakangnya tapi malah nyalip. Tapi itu mungkin posisi memang dia itu remnya udah blong, jadi gak bisa mengendalikan akhirnya nyalip. Nyalip gak menggok ke kiri malah lurus masuk jurang itu. Kan posisi nikom. Harusnya nikom ke kiri malah lurus. Itu mau berangkat apa ya? Mau berangkat. Bapak itu posisinya di mana? Bapak tutup di bagian beneran. Tiga dari depan sebelah kiri. Sementara itu kisah duka dialami Petrus Ignatius Sugeng yang telah kehilangan anaknya Witri Suci Raharti 49 tahun dan suaminya Sutarjo 56 tahun yang meninggal di lokasi kejadian. Petrus mengaku sebelumnya ia mendapat firasat melalui mimpinya jika di rumah anaknya seminggu sebelum kejadian berdiri tenda hajatan. Saat dikabari dari peponangan saya katanya si Witri kecelakaan di Pagetan. Pasangan Sutarjo dan Witri telah pergi meninggalkan tiga anak. Dua anaknya ikut dalam bus mau tersebut namun selamat. Sementara anak satunya berada di rumah.